hai 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 hoi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke jadi siang ini akhirnya kita setelah berapa bulan akhirnya Haris kedatangan kamu mama ya nggak papa biar biar di dalam konten aku aku tuh bervariasi tante cuman itu-itu aja jadi ada dari umur sekian sampai sekian ntar senior sampai senior ntar aku juga rencana mau sama abang komeng gitu-gitu main sama yang tua-tua karena saya komeng di bawah aku umurnya ya enggak kan enggak masa seumuran nih segituan oh iya Oh ngomong di segituan aku yang belum ketemu mama komeng ntar ya minta teleponnya itu ntar karena mau sama yang lainnya juga kan ya Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini tante waktunya susah oh iya untung tante ini emang udah pingin banget kenapa karena Feral sama Atala udah bilang mah kalau Haris orangnya baik jadi mama enggak papa namanya juga orang sibuk terus aja semangat Alhamdulillah hahaha terima kasih Feral dan Atala terima kasih iya dong ya udah ini tante pengen ngobrol-ngobrol dikirai sama nanti mau bikin fitnah atau fakta kontennya keren cuman awalnya aku coba nanya sih tante kan kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol aku pengen tahu aja sih pandangan tante kaku kayak gimana menurut tante kalau pandangan tante yang jelas tante suka banget sama anak-anak muda yang produktif jadi yang nggak selalu minta sama orangtua membuat orangtua menjadi deg-degan hidupnya karena narkoba nah jadi tante seneng banget sama temen-temennya Feral ini kebetulan temennya Feral temennya Atala Tante juga udah denger dari Feral sama Atala bagaimana kalian itu bertemannya positif nggak ada tuh yang satu sama lain yang yang nggak nggak gitu makanya tante seneng tuh sama anak-anak muda yang kayak gitu jadi ya salut lah apalagi boleh dibilangkan jauh dari orangtua ya iya iya rantau rantau tapi akhirnya membawa nama baik keluarga itu yang salut lah harus harus ya karena kita mau gimana pun harus menaikkan derajat keluarga Iya tapi nggak mudah loh karena dunia entertainment itu dunia penuh dengan temptation ya bener jadi kalau orang yang nggak kuat imannya dan nggak punya karakter baik-baik susah ya jadi you are one of the good boy lah maksudnya bisa melewati itu dengan baik ya berarti didikan orangtuanya bagus gitu itu kesimpulannya saya loh karena saya orangtua iya sih bener dari dari penglihatan ibu-ibu ini kan jadi kalau ada anak yang tante lihat nggak baik untuk kehidupan anak-anak tante juga tante males bikin collabnya gitu tapi tante salah satu salah satu itu orangtua yang ah ini nggak sih protektif nggak sih oh iya tapi tante belajar jadi kenapa saya bikin YouTube channel salah satunya misalkan sama Haris tadi ngobrol ternyata tante juga harus belajar bahwa suara anak itu kalau dia dikasih kepercayaan dia malah bisa lebih mandiri itu kan masukan ya kalau enggak tante tuh maunya feral satu rumah dikerkepin kayak masih kecil gitu atala masih dimasakin diperlakukan seperti anak kecil itu ternyata nggak bagus ya sebenarnya kalau masakin nggak apa-apa sih tante aku malah senang aku kalau pulang ke rumah aku kasih minta-minta minta suapin sama Mama Oh masih suapin entah kenapa kalau misal mama yang suapin makanan itu jadi enak nikmat lebih enak terus kayak aku tuh nggak kencang-kencang tante rasanya iya kan tapi kalau disuapin pasti masuk terus masuk lagi masuk lagi terus aku tuh emang selalu diminta dimasukin Mama Oh kalau di rumah kemarin kayak aku juga sempat aku kan udah Alhamdulillah rumah udah mau jadi juga aku juga sempat ngomong ke Mama udah mau pindah sini aja gitu aku bilang pindah sini aja tinggal bareng karena kan adai aku nanti ke sini kuliah di Jakarta Oh yang kecil kuliah di Jakarta aku bilang ya yaudahlah keluar di Jakarta aja mending sama aku kan tapi ah Mama belum mau karena ya untuk ibu-ibu pasti susah ninggalin keluarga di sana temen-temen apalagi masuk ke ruang lingkup baru di Jakarta yang belum tahu sana sini sebenarnya tante kita bisa berteman waduh so akrab ya enggak apa-apa bagus belum mau ya belum mau mau belum mau katanya ya udah lihat nanti ya sama gitu tapi kan aku pengen setidaknya kalau misalnya ada mama di sini ya ada yang urusin lah iya ada yang urusin juga Nah tante pengennya gitu tuh Feral sama Atala jadi kalau mereka keluar dari rumah rumah tante tuh ikut mereka bilang kalau Mama ikut apa bedanya jadi mereka tuh maunya bener-bener kayak sendiri gitu itu yang mungkin dari tante belum siap ya mungkin karena tante single mom kali jadi keberadaan anak-anak tuh buat tante kayak aduh pokoknya happy aja meskipun nggak ada pasangan kalau ada anak-anak itu rasanya kita hidup itu nggak pernah ya nggak pernah lonely gitu loh tapi kante masih ini masih sekota enak iya 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 aku aku juga mama tuh sempet aku sini ya udah mah kalau nggak kesini aja nanti rumah yang lain nggak apa-apa juga aku bilang gitu kan ke mama kalau emang nggak tinggal sendirian juga atau ntar kalau misalnya mama nanti tinggal di sini aku kalau nanti udah nikah pasti aku beli rumah yang lain bikin sendiri gitu aku juga sempet ngomong kayak gitu ke mama cuma memang yang mama kan kerja soalnya disana juga jadi belum bisa meninggalkan pekerjaannya jadi mau nggak mau ya udah lah terus kayak aku bilang nanti sama siapa disana sendirian sendirian karena kan di rumah kalau nggak ada ada aku yang ada aku yang cewek ada di Jakarta suaminya di Jakarta yang kecil nanti mau ke Jakarta juga terus mau sama siapa gitu itu tapi ya ya udah lah kalau memang maunya kayak gitu dibilang ya masih banyak kan apa nanti sepupu-sepupu aku pada tinggal di rumah Oh jadi ya udah lah ya mungkin mama maunya kayak gitu dulu ntar kalau udah ini sendiri juga ya udah mau ke Jakarta pindah ya tapi Tante berarti ya Alhamdulillah tapi Feral bisa Tante segininya loh Tante didik tuh se-sampai sesukses ini dia sekarang tuh wow sih Iya kalau Feral itu Haris orangnya kebetulan kayak Tante sifatnya sifatnya perfeksionis jadi Tante Virgo juga enggak Tante Leo sifat perfeksionis itu bukan dari Zodiac sih dari apa yang dia lihat waktu kecil bagaimana Tante itu kan Tante dulu kan pernah jadi pemain film pemain sinetron presenter pernah jadi pengusaha tempat senam di Bintaro namanya Fenamelinda studio terus pernah jadi politisi juga pernah jadi salsa entertainer jadi di semua aktivitas Tante Feral sama Atala tuh ikut jadi Feral tuh belajar bagaimana how to work ya perfectly gitu jadi akhirnya Tante nggak nyangka diantara Feral sama Atala dua-duanya sekarang ke dunia entertainment mungkin kalau Atala enggak seferol ya karena kan atau enggak terlalu suka acting kalau Feral tuh tante surprise dia actingnya bagus kemudian dia bisa ya nyanyi mungkin dia belum terlalu fokus dia juga sekarang bisnis juga meskipun dia PR-nya satu sih Mas Bram enak tuh Mas Bram tapi PR dia satu dia belum kuliah Atala juga gitu itu yang Tante selalu ingetin bahwa bagaimanapun kan dia pengen jadi politisi tetap pengen jadi politik sampe dia bilang dia pengen jadi DPR ya harus kuliah S1 lah itu sih PR-nya Feral tapi Tante sampai sekarang izah aku masih di kampus tau Oh belum diambil kenapa belum sempet enggak tahu ya mungkin karena sekarang aku berpikir kayak belum belum butuh belum perlu nih tapi enggak tahu nanti pasti perlulah kalau aku mau ke politik ya tapi aku kayaknya kurang berniat Tante dulu juga Tante enggak berniat tapi nanti someday Indonesia tuh perlu orang-orang yang idealis kayak kalian ya jadi politik itu harus jadi sesuatu yang sebetulnya keren juga sih di luar dia jadi artis ya karena Tante kan pernah di politik 10 tahun Tante pengen sharing juga sama Haris Haris kan popularitas udah punya segi edukasi udah ada nanti kalau ada kesempatan kenapa enggak karena orang itu sebaik-baiknya dan sukses sesukses suksesnya adalah orang yang bermanfaat buat orang lain bener nggak karena di politik itu banyak nilai ibadahnya loh kalau yang jadi politisi yang jujur ya ya bener sih ya jujur sama itu bener kalau jujur jujur jangan korupsi jangan korupsi makanya Feral pernah bilang mama dua periode kenapa mobilnya baru baru lunas katanya kok mama kayaknya gini-gini aja sementara aku ya itulah yang aku selalu ajarin sama Feral once kamu pengen jadi politician it means kamu udah kaya nih kamu udah jadi sinetron kamu udah punya segala sesuatu begitu kamu masuk dunia politik kamu jangan pernah cari duit di situ jadi ya untuk ibadah ibadah aja nolong orang dan alhamdulillah kan waktu dia kecil tuh masih gendut Feral kan kedapilnya tante dia itu ngeliat bagaimana sekolah di sana itu rusak anak-anak itu nggak dapat beasiswa jadi politik itu sebenarnya kalau kayak kalian nih dengan semangat yang masih muda dengan kesehatan yang masih full gitu kalau kalian ke politik cocok banget asalkan jadi politisi sejati gitu ya Insyaallah ya udah tante kita langsung lanjut aja main ya oke lanjut main fitnah atau fakta Hai ini dapat dari mana nih dia beritanya nih ada tim aku hahaha hahaha ada tim aku yang meriset maksudnya gimana pasangan yang sama gitu iya oh enggak enggak fitnah fitnah ya itu fitnah berarti emang nggak pernah sama sekali Feral tipenya beda banget sama tipenya Atala Oh ya totally different Tante beda beda Oh kalau Atala sering seneng sama cewek jadi atau punya sahabat tuh Michael nggak suka cewek yang sama yaitu sering Oh Michael nih tau kan Michael udah itu tapi kalau Feral matahal nggak pernah oke Feral ya Feral tapi ya aku tahu sih mantan-mantan ya aku tahu sih oke yang kedua fitnah atau fakta Feral dan Atala pernah musuhan selama tiga bulan fakta-fakta wajar sih Tante yang namanya di apa persaudaraan itu pasti Iya bener aku sama ade aku yang cewek aja Tante pernah wah sering banget bukan pernah lagi sering banget namanya gitu kalau kakak ade kalau ketemu tuh kayak tiga atau main Jerry Iya tapi sama ade aku yang kecil nggak pernah karena jauh kali karena jauh iya ade aku yang paling kecil berantemnya selalu sama yang cewek bedanya deket karena deket mereka sama-sama di Aceh Wah itu berantem ya Tante sampai yang si ade aku ade aku yang cempe ngomong ke aku bilang ini aku ini blablabla terus ade aku yang cowok nelfon aku lagi orangnya begini-begini ya Allah wajar justru kalau yang namanya enggak ada berantem-berantemnya itu enggak seru ya Tante aja yang bedanya sama ade-ade nya 10 tahun 11 tahun berantem sampai setahun waktu itu setahun setahun padahal bedanya 10 tahun 11 tahun gimana Feral matalah yang bedanya tiga tahun ya bener sih itu lebih deket aku sama ade aku yang cewek karena bedanya cuma satu setahun iya pokoknya di bawah lima tahun sering berantem pasti tiga fitnah atau fakta Feral pernah curhat masalah perempuan Fakta pasti pasti terbuka ya terbuka tapi yang terakhir ya yang terakhir yang terakhir Natasha Wilona yang terakhir siapa ya Oh beda gak lupa abis dia tuh kadang-kadang antara deket sama pacaran atau juga gitu jadi terkadang suka bingung ini deket apa pacaran sih tapi semua curhat semua curhat bagus dir sama aku juga gitu tante ke mama pasti ya mau nggak mau pendapat orang itu penting tapi Feral suka curhatnya setelah udah putus Oh pas kejadian ya enggak enggak kalau atalah itu lebih sering curhat karena satu rumah jadi karena nih lokasi ya ya pengaruhi hehehe merahkan tiga tahun udah mandiri hidup sendiri benar eh rumah sendiri ntar lagi rumah Feral juga jadi tuh yang gede banget itu lah semoga nanti aku bisa amin pasti bisa fitnah atau fakta atau lebih manja dari Feral fakta atalah itu kan dulu mau jadi bungsu nggak jadi karena Devania kan gitu jadi dia itu selalu kayak enak kecil loh asal tahu atalah tuh kayaknya gede badannya tapi kalau di rumah tuh handuk aja minta diambilin makan aja eh pokoknya semua itu harus disiapin sebaik-baiknya tapi aku kalau di rumah gitu oh gitu kalau di rumah tapi kalau udah sendiri beda lagi karena mungkin kalau di rumah ya tahu ah mumpung ada mama nih gitu jadi pengen dimanjain gitu ya tapi kalau sendiri kayak ya udah nih tanggung jawab sendiri mungkin atau lah emang harus sendiri Tante aduh jangan deh jadi tante tuh suka berantemnya gara-gara tapi dia mau keluar dari rumah Tante halang-halangin tapi sekarang alhamdulillah dia udah nurut nurut ya alhamdulillah fitnah atau fakta Feral akan segera menyusul Ata Aurel menikah woi kayaknya tuh fitnah karena belum ada orangnya dia lagi searching eh lagi mencari ya mencari lagi tapi tante doain terus karena terakhir dia ngomong mamah doain aku supaya dapet yang soleha yang bukan dari kalangan dia pengennya siang di bukan dari kalangan entertain kata dia nggak tahu kalau nanti tiba-tiba berubah tuh tapi Tante pengen Feral itu punya pasangan yang gimana sih eh Tante tahu ya Feral itu oleh rapi banget ya apa namanya OCD ya apa ya bisa dibilang OCD yang semua tuh rapi banget jadi kalau dapet cewek yang agak-agak nggak rapi repot terus Feral tuh bisa masak loh ya jadi kalau dapet cewek nggak bisa masak eh repot terus Feral tuh orangnya sayang sama keluarga jadi kalau dapet cewek yang nggak sayang sama keluarganya itu pun repot ya itu sih kayaknya itu mama aku juga selalu ngomong gitu iya pokoknya kalau cari pasangan yang bisa sayang sama mama kayak dia sayang ke mamanya sendiri iya betul karena kalau kita udah sayang sama mamah pun pasti kayak dia udah sayang sama semuanya karena kan satu yang pertama harus disayang itu adalah ibu dari laki-lakinya tuh 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 nggak fitnah atau fakta kok ketawa sendiri Feral pernah curhat tentang Feby dan ranti Maria Oh kayaknya setengah fitnah setengah fakta-fakta yang mana yang fitnah yang mana yang 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 ranti dia nggak pernah curhat yang Feby ya cerhat Hai Feb soalnya Feby kan emang lumayan deket ya kita sering liburan bareng waktu itu kan ke Bali terus ke Dubai oh iya yang ke Dubai sama Riza juga kan sama mamahnya Feby jadi kita lumayan deket seru banget oke lanjutan deh fitnah atau fakta mama Fena pernah targetkan Feral dan Atala menikah di umur 27 tahun fitnah nggak pernah pengennya 30 Oh pengennya 30 tapi emang ibu-ibu tuh pengen gitu ya iya mamah aku juga gitu tau Tante udah katanya fokus dulu gitu kenapa kalau Feral kan belum selesai kuliah S1 Atala juga kalau Haris kan udah tapi apapun itu kalau kita udah lihat cowok umur 30 itu udah mature bukan karena uangnya tapi karena pengalaman hidupnya terhadap jodoh jadi sekali dia married jangan sampai dia kayak kurang pengalaman gitu loh mental juga mental juga udah puas tahu cewek ini modelnya gini 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 gitu loh anak gini menurut Tante ya Tante apalagi yang udah nikah mending orang yang udah punya duit udah punya semuanya tapi belum siap banyak mental tapi dia harus menikah atau orang yang belum punya apa-apa tapi mentalnya udah bisa menikah sebetulnya menikah itu banyak faktor ya bukan duit juga bukan umur juga sebetulnya komitmen komitmen karena menikah itu adalah sama dengan tanggung jawab tanggung jawab itu bukan uang tanggung jawab itu adalah kedewasaan si imam apalagi kita Islam ya imamnya itu untuk bener-bener di gua pengen menikah sekali seumur hidup jadi kalau misalkan dia menikah tiba-tiba dia tergoda tapi dia balik lagi dia tetap mempertahankan istrinya itu sudah akan jalan terus karena imamnya adalah laki-laki tapi kalau laki-lakinya Oke gua menikah udah 40 tahun tapi ternyata dia tidak mempertahankan pernikahan itu dia tergoda dengan orang lain dan dia meninggalkan istrinya itu akhirnya tidak komit ya bener sih ya selesai juga karena pernikahan Islam itu adalah kan imamnya imamnya bener sih bener karena kan surga surganya perempuan juga ada di suami dan suami yang menentukan sakinah mawadah karena dia adalah imamnya jadi kalau umur 30 ya Insya Allah diharapkan dia sudah siap lahir batinnya lahir batinnya berarti ini tadi mental kan tentu mental karena kalau mentalnya belum siap iya mau dia sekaya apapun ujung-ujungnya nanti main perempuan nggak juga main perempuan sekarang godaan tuh kan bukan hanya dari laki-laki laki-lakinya diam tiba-tiba ada yang terus menggoda kalau kalau nggak kuat mentalnya juga wih ya itu juga ya bener nah itu memang menikah itu faktornya banyak banyak fitnah atau fakta atalah sering curhat tentang Anselma gue fakta hahaha kalau atalah itu orangnya memang introvert tapi orangnya kalau ditanya dia sudah kebuka semua udah kebuka semua kebuka misalkan contoh dia baru bangun tidur dia diem tuh berarti ada sesuatu yang tante harus nanya ke dia udah kebuka semua tapi kalau tante juga diem-diem aja dia juga diem-diem aja oh dia berarti tipe orang yang nggak mau memulai tapi giliran orang yang memulai dia bakal ngomong semuanya kalau Feral beda kalau Feral kalau karena sibuk dan lain rumah dia memang agak jarang curhat tapi tiba-tiba dia bisa tuh panjang WA dia menceritakan tentang bagaimana perasaan dia sekali curhat tuh langsung semua iya berarti emang dia Feral ya tipe orang yang lebih ekspresif ya cuma karena waktunya waktunya aja sebenarnya tante emang kayak aku gini nih kadang tuh juga berhubungan sama mama jadi berkurang iya mau nggak mau tante bener satu kayak misalnya udah di mobil pasti tidur iya karena tidur aku juga paling di di kosan tuh cuma 4 jam iya sehari jadi mau nggak mau iya sampai handphone tuh udah dimana aku nggak tahu tante iya benerlah fitnah atau fakta mama Fena pengen berangkat umrah bareng Feral dan Atala fakta tapi yang lebih konkretnya lagi tante pengen mengumrohkan Feral sama Fania karena tante sudah mengumrohkan Atala sesuai dengan janji tante sama Allah bahwa anak-anak ini meskipun Feral pendapatannya lebih banyak daripada tante tapi sebagai orang tua tante pengen mengumrohkan dia eh ternyata dia katanya pengen mengumrohkan tante jadi itu ya kekuasaan Allah kita punya niat baik hasilnya malah anak yang pengen mengumrohin tapi karena covid ya ini belum karena covid juga ya sih emang susah sih tante sekarang ya oke lanjut ya tante fitnah atau fakta mama Fena suka makan jengkol sama pete oh fakta tapi bukan jengkol pete baru-baru aja oh baru-baru aja baru suka sekarang enggak karena katanya pete itu mencegah kanker enggak tahu bener apa enggak katanya jadi tante makan tapi enggak setiap hari ya apa mungkin orang dulu hidupnya lama-lama karena suka makan jengkol dan peti tapi jengkol aku kata belum suka terlalu smell ya tapi kalau itu ya bolehlah peti ya peti hai hai selanjutnya tante fitnah atau fakta mama Fena waktu kecil sering buka puasa diem-diem Oh iya betul itu fakta karena fitnah waktu itu aus ya jadi buka puasanya minum doang terus pura-pura puasa lagi bakat actingnya udah ada ya meyakinkan banget gitu itu dari mana tuh ada hebat fitnah atau fakta waktu sekolah mama Fena ketahuan pupuk Oh enggak salah fitnah itu fitnah yang jelas tante itu waktu sekolah itu suka ngupil tapi tempelin di bawah meja nggak itu niru siapa ya ada temen tuh jorok banget dan iya itulah karena anak tunggal saking iseng yang enggak punya teman sepermainan jadi ikuti yang jelek-jelek itu aduh enggak lagi deh untung udah menang orang Indonesia Jakarta ya Mbak Putri Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah fitnah atau fakta sering kelupaan bawa barang-barang pasyutik enggak selalu bawa tante ini orang yang well-prepared uh oke iya jadi nggak mungkin lah selalu kebawa terakhir tante pesan dari mama Fena untuk Feral dan Atal apa tuh yang jelas kalau untuk Feral karena anak tertua ya yang jelas mama sekarang bangga banget sama kakak kakak udah menunjukkan kepada Atala Fania bahwa hidup itu adalah perjuangan dan kakak sekarang udah bisa mandiri terus makin waktu makin kesininya kakak makin dewasa ya menghadapi Atala yang agak-agak tau sendiri lah ya tapi bisa tetap jadi figur kakak yang baik sama Fania kalau ada rezeki kakak senangin Fania pesan mama cuma satu sama Feral dan Atala kalau misalkan kita nggak pernah tahu umur ya Fania masih kecil jadi kalau Feral dan Atala ada papa sama mama Feral dan Atala mesti jadi kakak yang baik dan bertanggung jawab untuk Fania atau Bina karena itu adalah amanah dari Allah untuk keluarga kita Fania buat mama itu everything jadi mama nggak pernah minta apa-apa sama Feral sama Atala mama cuma minta sayangin Fania terus seperti mama nyayangin dia karena mama yakin Feral bisa sukses rezeki seperti sekarang karena Feral sayang sama Fania begitu pun Atala yang sekarang udah mulai sukses juga karena Atala sayang sama Fania tanpa perlu mama paksa kalian berdua dan mama minta maaf kalau selama 8 tahun terakhir mengecewakan kehidupan kalian dengan perceraian mama sama papa tapi kalian tetap jadi anak-anak yang soleh jadi anak-anak yang punya tanggung jawab terhadap hidup kalian masing-masing itu udah bikin mama selalu bersyukur mama minta maaf kalau memang selama ini mama banyak mungkin tidak seperti yang kalian harapkan tapi mama selalu berjuang untuk menjadi ibu yang membanggakan kalian dengan apa yang mama lakukan sekarang jadi I love you guys sama kangen sama kalian terus menerus yang mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah selalu selalu jadi anak-anak yang membanggakan keluarga itu aja iya karena orang tua tuh seperti itu Haris nggak pernah minta apa-apa kecuali kalian jadilah anak yang selalu on the track ya karena itu adalah achievement buat kita ngelahirin anak adalah anak yang berkualitas gitu tapi tetap orang tua pasti ada hal yang mungkin tidak bisa se-perfect yang tapi at least mama berusaha untuk selalu bikin kalian tumbuh dengan baik dan ya sampai saat ini kalian sudah tumbuh dengan baik gitu itu sih yang selalu tante pengen ucapin sama Feral sama Tara tapi nggak pernah bisa ada waktunya karena kan nggak mungkin kalau ketemu gini itu sedih-sedihan tapi itu sih yang tante selalu pengen mereka ingat karena mereka tetap pernah pernah jauhkan sama tante Haris mereka baru deket setelah kehadiran Fania di hidup tante jadi tante juga surprise Feral sama Atala begitu sayang sama Fania itu berkasih Atala mau kecelakaan Haris dua tahun yang lalu atau tiga tahun mobilnya hancur satu luka pun nggak ada kalau bukan Allah yang melindungi Atala gara-gara adanya Fania dalam kehidupan kita itu anugerah yang berkah itu Allah punya cara lah untuk menyelamatkan Atala berapa kali mau dibegal udah mau dipukul pakai linggis tinggal satu senti tiba-tiba ada orang yang nolong nahan tangannya orang itu dua kali loh Atala hampir aja dan itu semuanya Alhamdulillah selamat ya pasti gara-gara Allah karena Allah tahu ada Fania di sekitar kita yang menjadi malaikat ya ya mudah-mudahan tante kan nggak tahu tante usia berapa tapi itu yang selalu tante bilang Feral sama Atala harus jaga Fania aku langsung nggak inget kayak waktu itu mama pernah ngomong kapan ada waktu nak katanya cuman mau gimana kan aku nggak masih kerja sampai waktu itu mama ke lokasi aku waktu mama di Jakarta jadi kayak ngerasa bersalah aja sih iya tapi mama bangga lah kalau mama Fani pasti bangga karena kan seperti yang dibilang Haris kan nggak pernah ada masalah seperti yang Feral Atala alami orang tua tidak bercerai tapi mungkin dipisahkan dengan maut ya semua orang ada plus minusnya lah Haris tapi dengan Haris begini tante yakin mama Fani akan bangga dan mendoakan terus-menerus that's family gitu amin ya Allah dan terima kasih ya thank you terima kasih udah ada di konten aku terima kasih udah menyempatkan waktu datang kesini juga sukses terima kasih udah menjadi ibu yang baik untuk Feral dan Atala iya amin amin aku berharap semua ibu-ibu yang ada di Indonesia semuanya kayak tante amin 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 ya Allah terima kasih ya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam jangan lupa ya nonton nanti konten kita di Vena Melinda channel jangan lupa di subscribe like dan komen assalamualaikum wukumsalam bye selamat menikmati